Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pecahan yang akan kita bahas di kelas 4 semester 1 ini yaitu ada 4 Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen Kira-kira bedanya apa ya keempat pecahan ini? Simak baik-baik ya Untuk pecahan yang pertama yaitu ada yang namanya pecahan biasa Pecahan biasa ini dibagi menjadi dua jenis yaitu pecahan biasa bentuk murni dan pecahan biasa tidak murni Bedanya apa? Pecahan biasa murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya Contohnya 2 per 6, 3 per 5, dan 6 per 9 Pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya Contoh 5 per 3, 7 per 4, dan 12 per 10 Kalian bisa memberikan contoh yang lain ya Pecahan murni maupun tidak murni Jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran Dikatakan campuran disini ya anak-anak Karena dalam pecahan campuran ini ada dua kombinasi antara bilangan bulat dan bilangan pecahan Seperti contoh yang diberikan ustada yaitu ada 2, 3 per 4 Di mana angka 2 yaitu bilangan bulatnya dan 3 per 4 yaitu pecahannya Selanjutnya untuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal Pecahan desimal ini adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya Yang ditulis dengan menggunakan tanda koma Nah ciri khas dari pecahan desimal ini adalah apa tadi ya anak-anak? Ditandai dengan adanya tanda koma Contohnya saja disini ustada memberikan dua buah contoh pecahan desimal Yang pertama yaitu 0,3 Merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma Nolnya di depan Di belakang komanya ada angka 3 Nah ini adalah contoh pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma Sedangkan untuk angka 3 sendiri berada pada tempat persepuluhan Nah untuk contoh yang kedua disini ada 0,25 Bentuk pecahan ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma Ada angka 0 dan di belakang komanya ada angka 2 dan angka 5 Ini adalah contoh apa tadi? Pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma Angka 2 berada pada tempat persepuluhan Sedangkan untuk angka 5 berada pada tempat perseratusan Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah sekali ya Oke yang keempat yaitu persen Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut seratus Persen ditulis dengan lambang seperti yang tertera pada slide-nya ustada ya Contohnya yaitu 8 persen Artinya 8 perseratus Nah disini nanti setelah memahami konten ini Tugas kalian yaitu silahkan membuat masing-masing tiga contoh Pecahan biasa, campuran, desimal dan juga persen pada buku tulis kalian Setelah itu fotolah dan dikirim dengan cara mengupload pada google form yang sudah ustad-ustada sediakan Jangan lupa ya Anak-anak dituliskan nama panjang dan juga kelas kalian masing-masing Dan juga tak lupa absen kelas kalian Oke ustad-ustada tunggu kreasi kalian menuliskan pecahan tersebut Jika nanti ada yang belum difahami bisa ditanyakan ke ustad-ustada pengajar kalian ya Kelas 4 Al-Batani dan 4 Al-Farabi ke ustad-Nasafi Kelas 4 Al-Jazari dan Al-Kini ke ustad-Namaya Oke Oke anak-anak Demikian ya materi kita hari ini yaitu tentang berbagai macam pecahan Ada apa saja tadi? Ya ada pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal dan juga persen Sebelum ustad-ustada akhiri Ustad-ustada tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to bear parent Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard and be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time